Intro Selamat datang di podcast Logi Talks Dimana pada podcast ini kita akan membahas mengenai profesi-profesi hukum Dan tentunya informasi mengenai hukum terkini Disini ada aku, Caxi Ada aku, Fria Aku Dona Nah untuk episode pertama ini kita akan membahas apa nih Kak? Oke, untuk episode pertama ini kita akan membahas mengenai profesi advokat Nah kita akan mulai dengan pertanyaan Menurut kalian, advokat ini boleh niklan gak sih? Kalau menurut aku sih boleh-boleh aja ya Kak Tergantung konteksnya kayak gimana Kalau misalkan mau tumult itu boleh Cuman kalau misalkan dia niklan yang di publik Kayak di Balibo besar terus yang ada nama dia terus kantornya Atau advokatnya gimana itu mungkin bisa menyalahi dan reguli aja Kalau menurut aku sih boleh Kalau menurut aku gimana sih? Jujur kalau aku aku pernah baca ya Mengenai peraturan yang mengatur secara terkulis Apakah advokat itu boleh ini atau enggak Cuman aku ngeliatnya secara logika sih ada dua sisi ya Pertama kalau misalkan advokat ini gak berlain iklan Bagaimana masyata tahu kan tentang dia dan biasanya gitu Tapi juga artisan ini Advokat ini tahu aku kayak Dia sebuah profesi yang profesional dan private sektor gitu Jadi selama ini kayaknya aku gak berlain sih Kayak ada iklan yang tadi kamu bilang di Baliho atau Apa di sosial media gitu Memampasarkan jasa dia apa pun benar ya Sebenernya benar ya Vial tadi juga benar Sebenernya profesi advokat ini Pasti terdekat dengan satu peraturan Dan setiap profesi kan pasti ada kode etiknya ya Gitu juga advokat Nah mereka tuh punya kode etik yang gak boleh dilakukan Nah menurutnya iklan ini Sebenernya juga diatur nih dalam kode etik itu Ada di Tujuh kalau gak salah Pasal berapa ada lima Pasal itu bilang kalau Advokat itu gak boleh Kayak mempublish dirinya Untuk menarik perhatian orang gitu Ini benar-benar pasalnya itu Nah Biar kita ini bahasannya Aku punya salah satu contoh case nih Apa tuh Kak? Jadi Beberapa bulan lalu itu kan kita Masa kampanye ya Pemiru Nah adalah salah satu Calon legislatif Di Jakarta Pasang berlipu di salah satu Wos jalan di Jakarta Dimana di Bahri Yehuy itu ada namanya Habis itu di bawahnya tuh ada Tulisan advokat Terus nama salah satu public figure Yang beberapa Tahun lalu mungkin Kasusnya tuh sempet viral di masyarakat Itu kasusnya lumayan gede ya Nah Menurut kalian Itu tuh oke atau menyalahin gak sih? Kalau aku sih Boleh-boleh aja ya Asal dia lama-lenggar Undang-undang tahun 2018 Tahun 2003 gitu Kak Terus sama dia harus berhenti Menjabat sebagai seorang advokat Nanti ketika dia terpilih menjadi Daftar calon tetap anggota dewa gitu Kalau namanya udah terpilih Terus jadi anggota dewa Dia juga harus mencoba Dapatannya sebagai seorang advokat Kembali lagi ya kalau misalkan iklannya seperti itu Mungkin dia mau literasi ke masyarakat Kalau saya ini berbeda di bidang hukum Jadi no worry to choose me gitu Seperti itu ya Balik lagi ke konteks niatnya dia Dia mau mengiklankan dirinya dia sebagai seorang advokat Atau dia mau meliterasi masyarakat saja gitu Kalau dari pandangan aku sih gitu Asal dia juga mentaapi Peraturan pasal 230 ayat 1 ika gitu Kalau kamu gimana sih? Tapi kalau menurut aku malah sedikit ambigri Karena aku liat balikannya Dan aku ngeliatnya dia gak mention Apakah dia Maksudnya apakah selama dia nyala kini Dia akan cuti dari profeti alfokatnya Dia gak ngasih tau kan Jadi dan yang dia pasarkan itu Setahu aku pastinya dia menang kan Iya Jadi sebenernya Kalau kita lihat dia bisa Apa sekali minum air gitu Jadi masyarakat Kita tahu ya dia yang menangin kasusnya ini Seakan-akan harus itu Iya sih bener juga Jadi bisa kita lihat dari Bos Utana sih menurutku ya Kalau mau kita simpulkan Intinya dia tuh niatnya apa gitu Kalau misalnya niatnya adalah Mempromosikan dirinya sebagai Calon anggota legislatif Ya oke-oke aja gitu Tapi kan kita gak tahu ya Ada niat lain di samping itu Kalau dia kalah Terus kalau dia kalah dia Dikenal masyarakat nih Oh nama ini dia advokat nih Sekalian iya bener gitu Menurutku ya Jadi bisa dilihat dari Bos Utana Tergantung niat si advokatnya apa Kayak pasal 240 ayat 1-2 itu Mereka wajib mundur Dan kemunduran dirinya tuh efektif Jika namanya sudah masuk dalam DCT Daftar calon tetap Tapi kebetulan itu ternyata Tidak berlaku bagi advokat Fakultat publik Sebenarnya tidak bersungguh dari KPBN Sama APD Jadi intinya Seorang Aspot Club Boleh-boleh aja dia nyalek Tapi asal pas dia menjadi anggota dewan Dia harus mengerahkan Dan mau memberhentikan sebentar Untuk orang siapas-apasnya ini Supaya dia fokus Sebagai pembuatan dewan Nah kira-kira untuk episode pertama Seperti itu dulu nih Diskusinya Kalau kalian ada pandangan yang lain Boleh langsung tulis di kolom komentar ya Kami pamit umur diri See you